musik 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 aku tuh kalo ngeliat tatapan matanya, salah tingkah gitu weh, siapa? ucuk ngono talahnya nyawa ngaku GR kok ditunggu, nikit mari maghrib hmm kesuaiannya nih bila ini aku mau ngomong yang ngaji bu, ini harus coba cepetan, sopirku tak getak ayo, ngiber jadi mau langsung, mau langsung muka mobil, wesss banter-banter, cepet gak ada mangan gak pikir kan ini mangan sengono tiba-tiba enggak ya 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 ini asli makanya kalau ceramanya gak salah ya udah salah lu orang ceramanya kalau gemeter lho aku, ya lah, mau kalau nggak makan sih nginep, nginep, nginep nginep sama sampaian mau soalnya di buddha nabi Nuhi sempet ngomong ya Allah jangan kau biarkan seorang pun di muka bumi ini yang menentangmu ya Allah jangan kau biarkan hidup satu orang pun yang menentangmu di permukaan bumi ini karena kalau engkau biarkan hidup seorang saja yang menentangmu di dunia ini dia akan punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak keturunan dan anak-anak keturunannya pun akan menentangmu hancurkan mereka ya Allah habiskan mereka semua ya Allah matikan mereka semua ya Allah dengan ini nabi Nuh diturut karena kursi Allah akhirnya nabi Nuh dikembang bunder ser seorang nabi Nuhi kelem orang yang nakal-nakal mati orang yang ngurep, orang yang selamat dari orang yang melu numpak perawannya Nabi Nuhi jadi aku sampai ini turunannya orang yang numpak perawannya Nabi Nuhi nanti aku ambil saman, duduk orangnya, ya bawa semenang buat anfar jahit dia tetap orangnya, tiba-tiba anfar jahit itu bawa aku senangnya ya bawa, kalau keturunan itu orang yang mbak prahuni nabi yang nakal-nakal, yang beling-beling dipatihkan karena kutu Allah jadi ini bisa tahu ada pemutian, pak kapal seks pemutian, jadi orang yang beling-beling, yang nakal-nakal dipatihkan yang diurip, karena yang apa-apa Alhamdulillah, saya kira tidak ada pemutian mana coba ada pemutian mana, aku yakin orang yang mbak Hanjar madu, tidak orang yang lorah-lorah, tidak aku yang aman, aku yang buju negara kok sejak dari nabi Ibrahim nabi Ibrahim itu dimusuhi umatnya, tetap sabar difitmah dari umatnya, tetap sabar dilolimi, tetap sabar dilok-loknya, tetap sabar digendeng-gendengnya, tetap sabar diarani gak waras, tetap sabar bahkan nabi Ibrahim itu dibakar oleh kuripan dari umatnya tidak ada nabi yang dibakar kecuali nabi Ibrahim ada yang dibakar, orang kok terus diuruki kayu, diobeng, tidak digantung-gantungnya dibandel, digantung-gantungnya cek suwi mati ini lu dikondoknya nabi Ibrahim titiknya tidak ada rasa mantel ketik, benci, sama sekali gak ada bahkan di dunga nabi musuhi lu malah di dunga nabi Ya Allah kusti number yang dikatakan yang dikatakan tidak lupa ketika berkata-kata berkata di masalah dengan penjangan sejarah karena uang kekataan halus humani nabi Ibrahim jadi gak ngelit kusti, ketika berkata-kata yang dikatakan yang dikatakan ada yang dikatakan gak apa namanya kusti maka abad bener yang dikatakan berkata-kata kalau tidak apa-apa ini tidak apa-apa enggak halus kalau yang dikarenya itu bawa-bawa karena yang dikarenya itu seperti itu orangnya itu kepala penyendengan penyendengan nyepurauan maknanya ini kan mugi-mugi penyendengan nyepurau lihat itu ya? tapi saja halus kalau tidak halus ada yang ada di bujo ini halus ada yang tidak pakai halus bapak-bapak seneng, bujo itu ngomong halus kalau tidak halus seneng, Pak hmmm... jadi ngalus ada yang ada yang ada, tapi gaya yang ngomong itu saja ada yang ada apa yang ada yang ada? papa iya yang pinter, gak boleh nakal hari ini papamu gak bisa ngantar ke sekolah karena papamu udah berangkat ngarit ada yang banyak mama bentar lagi juga mau tandur eh sayang-sayang, mama gak suka kalau umbelnya meler yuk, yuk pak sece, bujuku sama aku, yuk yuk emang iya? hmmm sama iya bujuku sama aku, yuk yuk iya bujuku sama jambal bujuku sama narko bujuku sama narko toh ini bujuku gak sama sisi yuk yuk ini orang ambil yuk ada orang itu aku yang jaluk belanja ini pak, eh, duit belanja iya bujuku sama narko iya bujuku sama narko tapi orang lainnya rondok gergetan iya bujuku sama narko iya bujuku sama narko iya bujuku sama narko ada orang yang alus dan narko iya bujuku sama narko iya bujuku sama narko ini aku dati orang itu jaluan mesti orang lainnya pasti orang lainnya ngerti orang itu yang lebih butuh itu orang lainnya terus butuh pirah orang itu cukup? ya cukup cukup nyah-nyah-nyah 500 orang lainnya di bujuku sama narko ini orang lainnya di lu-lu-lu di lu-lu tambah rasa meneng jika orang itu gayanya tidak butuh dikira seperti cek tapi tidak menyenangkan mawan jenangan kan butuhannya kata itu Masya Allah orang lainnya dihomongi serrrr 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 jajal prakteknya prakteknya sama narko dikira duit kalau bujuku sama narko jadi duit cek tapi tidak menyenangkan mawan orang yang ingin menyenangkan kau tak sik kok insya Allah bujumu lincak-lincak yes bu 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 suami mana sih yang tidak ingin membahagiakan istri masya Allah yang ingin menyenangkan sikap-sikap orang lainnya Masya Allah sikap duitnya lo dikira dia panggil kurungu panggil bebasan pari sikap-sikap 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 mobil sikap-sikap tujuan tempat ? tempat tempat doang Excuse tide believe ini ini provided дост they irak Nabi Noon itu seharusnya tahu, tahu, tahu geting, tahu geting karena wang nakal mencoba karena gusi Allah, tidak ada anak yang mau wakal, jenisnya kanan mengukir sejarah hitam sampai wayah banjir, diajak numpah perahu, tidak gelap banjir teka, kanan tidak wui karena Nabi Noon ini banjirnya teka, kanan tidak wui karena numpah perahu, bahkan banjir, tidak gelap aku mau numpah perahu, banjir tambah gede, tambah gede, tambah gede, ditutup karena Nabi Noon dirayu, apa-apa, tidak ada anak, kanan ini banjirnya tambah gede, ini orang hati gelap jadi, bapak nggak, kalau numpah perahu, dan kumpul kelem, sebuah bunuh, ini adalah anak -anak ini orang banjar madu kalau numpah perahu, banjir, tambah gede, tambah gede, tambah gede, ditutup karena Nabi Noon atau anak-anak itu kuning yang kumpul kelem, kalau numpah perahu, mau numpah perahu ganun, ya bapak gak, kalau numpah perahu, dan Kimbr hal ini selalu aman ya Allah semoga hal yang paling dua banjir yang besar, tambah besar ditutupnya karena Nabi kanan itu sudah mencukupi itu juga mencukupi pak perasaan mau, lagi ngomong mau, digilis dan wuluh mati jadi mati kanan itu juga mengajar Nabi bayangnya, Pak orang tua tidak mengerti anak mati kondisinya seperti ini Nabi Nuh perso proses jadi semenjak saat itu Nabi Nuh ini diklu izin menggusti Allah salah si tok tok selama hidup keliru sekali saja sepanjang hidup izin menggusti Allah jadi mulai peristiwa Nabi Nuh buatan tidak tidak dulu ngantos nah sama sama ada yang ingin dua anak api sama ada yang ditengahkan karena orang nakal bu yang berada di rumah jadi aku takut sampai sama ada yang tukuh sepeda motor lagi ngeraiin sepi santok sama ada yang di pasar sama ada yang di parkir sama ada yang di colong colong malik kira-kira maliknya sama itu tidak mau menggusti Allah atau mau menggusti Allah tidak mau menggusti Allah kalau anak tidak mau ngantin ini tidak mau menggusti Allah tidak mau menggusti Allah tidak 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 kalau contohnya kanjeng Nabi urusan yang ingin benar selamat kanjeng Nabi Allah tidak padahal jarak itu kanjeng Nabi ini tebak 15 abad waduh jaraknya kanjeng Nabi itu ibarat sumber mata air yang sangat bersih yang sangat bening yang sangat cernih yang sangat cernih keruh karena lumpur keruh itu bahasa Inggrisnya the buteg kalau zaman ini orang ini zaman buteg eh bapak ibu banyu itu buteg apa yang ada di dalamnya kan tidak tidak ketara tidak cetai ini cili tak gede tidak ketara banyu ini buteg ini mendek tak doang tidak ketara ini gembuk tak atas tidak ketara soalnya banyu ini banyu ini buteg nah zaman ini itu buteg tidak ketara ini api tak elek tidak ketara kadang kita elek ternyata api ada yang kita wapi tiba elek tidak ketara ini benar tidak salah tidak ketara halal tidak ketara tidak ketara tidak ketara ini ahlu sunnah wal jamaah tadi ahlu sunnah wal jamaah kadang tidak ketara malah ini islam tidak islam kadang tidak ketara bukti ini yang tidak islam yang islam tidak perlu tidak perlu yang tidak islam yang islam yang tidak islam korupsi, yang islam yang tidak islam merasakan, yang islam yang itu bukan banjarmadu, yang akan merasakan ini orangnya teka aku ngerti, karena orangnya kudungnya kuning aku ngerti, aku ngerti, aku ngerti sumber mata air untuk mencari air yang bersih, yang jernih, yang bening rupanya kan Nabi, aku ngerti, aku ngerti, tekan sumber mata air yang paling baik aku ngerti, aku ngerti, mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih jernih, airnya masih bersih agar kita mendapatkan kejernihan, mendapatkan kebeningan jadi aku ingin butiknya, gerokannya banyak bersih hilang butiknya, cinta, kali-kali gede banyaknya bersih aku ngerti ulama, ngerti kiai, yang kiai teman kiai teman ada kiai teman, oke, zaman saya itu wakil masaknya kiai, tapi aslinya duduk gaya ini kiai, padahal ilmu ini tidak kiai paham, betul? yang kiai teman itu ya, ngaji, tahu ngaji, tahu mando roto-roto kiai itu ya tahu mando ya riaga, yang ngerti, naklusoro, busul fikih, musulahadis, mantek, balako yang ngerti, asbab penuzul, sahabat penurut menguasi berbagai macam disiplin ilmu agama ngaji kitab-kitab kuning ya, baik-baik dari orang-orang menghilang pintar ya yuk, fathul korek, fathul mu'in, fathul bari, fathul wahab yang duduk kiai itu, ngaji ini fathul whatsapp raudotul facebook, kifayatul instagram guru besarnya, syekh gukel rodiyallahu anhu hoy, akendi, orang banjar mati ulek buka fathul wahab, waro fathul whatsapp iya ini penting nyaket kiai, nyaket ulama soalnya gak buntin ya akhir-akhir ini mulai buntin, kelompok-kelompok yang gak doyan kiai gak doyan ulama mau jari apa-apa kudu langsung kandung nabi, langsung kandung nabi apa? kiai ya uang biasa makan pada suku ini, nguntut pada basi ini yang bener kiai yang makan suku pada air tapi ya gak pada karo sampean ya mbah diterusnya buntin ini anak-anak sih model buntin ini jadi gak harap kitab kuning kuno, gak relevan gak sesuai karo zaman ada kitab kuning, sekarang ini biasa tapi karena ini demit ya kudu langsung ke koran, langsung ke hadis ini bukan sewa kalau kata langsung ke koran, langsung ke hadis utakmu ini pada karo utakku orang tertutup, orang tertutup untuk memahami itu gak tertutup gak dua ilmu pirantinya ya justru orang tertutupnya kitab-kitab kuning kitab-kitab yang dikarang para ulama, para kia ini gampang ada pulau sampean, ngamal ada koran hadis orang kitab-kitab ini benjabaran secara rinci secara detail, isinya koran hadis tekan pulau sampean karena ngamal ada kan tambah enak pada kalau ibu-ibu misalnya pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang ini kembang mawar kembang melati kembang kantil kembang kenana kembang mayang kembang telean terus kembang kembang api kembang api ibu-ibu bisa mendapatkan keharuman itu dari parfum yang sudah disaring dari bahan bakunya jadi kembang ini harus diperas disaring disuling bersih dikemas jadi minyak wangi jadi parfum dengan sangat mengatur aroma pengen abu ini remeng-remeng apa sedangan apa semerbel langsung 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 ibu-ibu karo sampean pengen merasakan aroma wangi kembang langsung menyedot kembang ini rakyat enak malah ngumat tidak semua jadi ngeblak barangnya bapak-bapak ingin jamu campur madu itu madunya harus diperas disaring disuling dikemas rapi bersih jadi ngelek pak enak langsung langsung ini bapak-bapak ingin jamu langsung nyesek selesai kita tawar ya abu cengkemmu nah sekarang enggak enggak aku mau berkhawatir apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari rasulullah sallallahu anehi wa sallam para rauh kalau jenengan moco quran mulai pertama suratul fatihah sampai terakhir minal jin natiwan nas 30 juzni jenengan moco sampai khatang terus jenengan pelajari tidak ada satu ayat pun bahkan kalau ada yang merem kok ini nggak digetak ya orang ngelak kok jantungan nggak usah budal ngaji kok apa tidak ada satu lafad pun yang memuji tentang ketampanan kanjing nabi secara fisik kenggantengan kanjing nabi secara fisik kenggantengan padahal kanjing nabi ini kenggantengan sempurna ketampanannya tampan jentel ganteng keren loh jari ini yang paling ganteng itu nabi yusuf ngeten kalau jelasnya nabi yusuf kanjing ganteng gantengnya nabi yusuf itu kenggantengan tapi orangnya bisa nyifati dengan nabi yusuf dan kanjing nabi saking gantengnya tidak ada orang yang kuat saking gantengnya nabi yusuf ini kuyok rembulan orang kan masih bisa memandang rembulan berlama-lama menatap keindahannya dinikmati kengganteng nabi yusuf itu kengganteng nabi yusuf itu kengganteng nabi yusuf itu matamu itu tidak akan kuat menjenggileng matamu itu iya mataku juga tidak akan kuat menjenggileng mementelenginya tidak bakalan kuat bukan hanya silau men tapi bahasa inggrisnya the boner eh kalau misalkan disifati siji siji ini berarti gurung kol kolan kalau misalkan disifati lalu 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 bibirnya merah delima pipinya apel Australia biji matanya anggur Amerika lalu gampang ini raih ini pasar buah siji-siji itu itu berarti dorong ayu teman misalkan disifati siji-siji kalau orang Jawa itu istilahnya itu rambutnya wapi rambutnya ngandang-ngandang ngombak bakong jadi tidak lurus tidak kereting tapi ikal bergelombang wapi rambut itu ikal bergelombang itu panjang mengkilap bulu kumbang dikibaskan seret orang lainnya matanya copot rambutnya panjang tebel terus warnanya pekat hitam gilap ikal bergelombang panjang jadi yang dibelah itu sangat mesra sayang kan panjang kan panjang rambutmu pendek ya sayang jadi orang Jawa itu rambutnya ngandang-ngandang ngombak rambutmu kan ngelingkis ngcocor pipinin duren sajuring orang Jawa tidak kurangan istilah untuk ini meji timun timun dibelah ini kan bijinya tipis cilik-cilik roto api untuk yang api meji timun ganteng ganteng korat karit bangke aneh nawon kemit tawon ini pas kemit bangki wapi ini bangke aneh ngeboh 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 cek melek bu eh ayu ini orang jawa itu disipati siji-siji berarti berdurung ayu temenah ayuan mana itu tidak bisa ngeboh ayu ayu ini apa apa ayu ayu temenah ayu temenah luwih ayu mana dari zaman ditakon itu ayu ayu bayang semaput ayu ayu porpolan maka diceritakan ya rasulullah itu ketika lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti sahabat Umar bin Khotob sahabat Khalid bin Walid rasulullah tidak kalah tinggi tapi ketika jalan bareng sahabat yang pendek seperti Abdullah bin Masud rasulullah juga tidak kelihatan terlalu jangkuk emang mukjizat top ahsanan nas khulpan wa khulpan tapi tidak disebut dalam Al-Quran jendengan lehmatul Quran sampai khatam jendengan juga tidak akan mendapati satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang nasab keturunan Rasulullah padahal nasab keturunan Rasulullah adalah nasab terbaik dan termulia sejagat raih jendengan juga tidak akan mendapati satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang kepintarannya Rasulullah padahal sopoh sehingga yang akan jendengan dapati dalam Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam bidang akhlaknya wa innaka la'ala khulukin azim sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung artinya apa bapak ibu saudaraku para jamaah kita sebagai umate kanjeng Nabi nilai kita bukan dari wajah wajah cantik wajah ganteng berapa lama sih bertahan ayo paling suai umur 10 tahun umur 15 sekolah setiap umur telung puluh lima petang puluh notok hui nguna kadang dikai wajah hayuk titik Masya Allah melaku istirahat gobek gobek kita akan ditonggannya nanti mbak nggak level hihihi 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 nanti mbak dia setiap umur 15 ngocok dia perempuan padahal padahal sudah seperti itu sama yang kenek lora untu dengan mbak kenek kato-karo nanti lora untu saat ngob jangan pernah menyombongkan kecantikanmu berapa lama Allah kalau ingin menghilangkan kecantikanmu dalam sekejap sampai yang tepat masak seperti kompor gas LPG meledas 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 itu adalah bojomu meledas ayo sampai yang tepat masak kebelodosan ini kupas ke wajah meledas meledas saya akan banggakan kecantikanmu hmm woi jangan pernah membanggakan kecantikanmu saya ingin menghilangkan kecantikanmu sama seperti seperti setruk melakukan nyeket nyeket melakumu jangan pernah membanggakan kecantikanmu walaupun IQmu tingkat dewa jenius super khususnya Allah menghilangkan gampang kebereset serawet ketatap watu haaah lulak 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 aku tahu kamu itu sayang banget sama aku heheheheh lulak segini lulak segini minggu malam minggu malam ya Allah yang membedakan adalah takwa iman dan akhlak izin komandan sama sama dan ramil ini harus mana pak khalil pak khalil izin pak kapten ini walaupun kapten malekat mungkarnakir gak kenal kapten dan ramil terus malekat mungkarnakir izin komandan dan saya mau nanya mungkarnakir enggak kak payu selangsung yaaah khalil langsung jadi kaptennya gak katuk berdoa siapa Tuhan siapa Nabi tidak bisa menjawab nyonyol berdoa 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 pertanyaannya berdoa 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 jadi misalkan saya yang cerah pak dan ramil ingin protest saya saya tidak lukun yang cerah jadi nilai kita itu adalah takwa kita iman kita akhlak kita bukan pangkat bukan kekayaan misalkan kalau orang ini orang dianggap mulia yang mergaduhnya kalau kalau orang suge itu dianggap mulia dan berwibawa dikinkan padahal yang dianggap mulia padahal panitia ingin mongguk 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 dituntun dikinkan yang harus dike suguan ada kacang ada roti ada salak ada jeruk ada pisang ada lingkong anggur, kelengkeng ada kari lo ditutup, mungguk 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 orang larat ada kondisinya ya dikodong-kodong karena ada kodong-kodong padahal orang larat itu gak ada dikodong-kodong dikodong-kodong-kodong ini adalah sentimen kalau panik dia makanya ini aku paling gak senang orang dikodong kari terus dikodong-kodong mungguk mungguk sering panitia ada kodong-kodong pokoknya ada kodong-kodong 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 kapan ada kodong-kodong dikodong-kodong dikodong-kodong aku kan gak diperhatikan ngerti gak sih? aku tuh paling gak suka kalau dicuaikan padahal nilai kita bukan dari itu lu ada kodong-kodong kepengen kepengen kodong-kodong ini apa kodong-kodong ketara kodong-kodong kodong-kodong remeh kodong kodong-kodong kanjung nabi pas jalan-jalan kali sahabat mendapatkan ada bangkai anak kambing di tepi jalan kemudian aku pakai bahasa indonesia dikit-dikit gak apa-apa kan? kan? oh gak apa-apa sayang ya makasih kodong-kodong lemah gak apa-apa sayang kodong-kodong 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 oh padaku kodong-kodong 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 yang bangkai cempe tadi dipegang telinganya sama Rasulullah kemudian dicengkiweng saya harus mengharapkan saya yang cerah sama aku bahasa indonesia ini apa-apa? dipegang dipegang ini apa yang cerah sama itu dikodong kalau dikodong beda kalau dikodong kalau dikodong kalau dikodong kalau dikodong ini Rasulullah kemudian bersabda hati dunia antun yajibah itu loh dunia dunia itu batang hina dan menjijikan dunia itu apa? ini ini berbanyakan dunia itu apa? batang makanya yang orang jeliput dunia itu berarti dunia itu berarti dunia itu dunia itu dunia itu ribut kegeran terkara rebutan dunia itu berarti kegeran terkara rebutan itu berarti rebutan padahal itu makhluk yang senengannya rebutan batangnya cuma situ apa? asuh yang senengannya rebutan batang asuh makanya orang-orang yang dulur dengan gegeran rebutan warisan dan rebutan donyok tonton, rupaannya mirip pas gegeran, dia paman lihat paman cucu terus ini mengwirip ada yang kabe-kabe kepingin padahal suge itu tidak ada di upaya yang menung kalau mau suge ada di upaya yang menung kalau mau manjar mati suge kabe, upaya yang menung cuma tidak ada keturutan eh, saya punya putih-putih matur suge, larat, itu pawaan uang itu ada yang pawaan suge, ada yang pawaan ayo kita nyawut terus betul nggak sini? kalau minta terus itu semangat kalau minta semangat saya akan berada di suai tambahannya kalau minta semangat hal-halah jangan lupa sampai di suai, terus itu langsung dungur langsung dungur, tidak terlalu langsung dungur, tidak langsung dungur kalau tidak makanya semangat jadi suge ngelarat itu pawaan orang itu ada yang pawaan suge ada yang pawaan kalau pawaan suge masih nyambut saya ini santui orang-orang yang tidak santui itu cuma di toko siji, dia telah hati dia juga bisa bangun rumah, bisa di toko tanah, bisa di toko mobil bisa di rumah haji dia juga ada pakaian melarang untuk nyambut saya, saya tidak akan dihentikan saya tidak akan dihentikan saya tidak akan dihentikan, saya tidak akan dihentikan banyak pilih pilih ayam yang saya ngerikan mati sakit berarti penghutan, paketan, pulsa kewabah penggawaian itu dilakukan ya tani, ya nambak, ya tegal, ya dagang ya belantik, ya maklarang sampai di ruangnya tidak ada bujuang kalau pawaan melarat, ya tetap makanya, ada yang keliru dikira ada kerja keras nyambut gaini sergeb terus mesti sugi kalau kerjanya males, mesti melarat salah salah nyambut gai itu ibadah yang rezeki itu jatah nyambut gai itu ibadah pokok kelem nyambut gai, ya oleh ganjaran ganjarannya nyambut gai gak kelem nyambut gai, ya gak oleh ganjarannya nyambut gai tetap tetap makan, janji saya uret masih gak nyambut gai pokoknya saya uret, makan-makan masih gak nyambut gai keliru loh, ada orang yang ngomong gak kelem nyambut gai, ya sudah makan salah oke, kok gak nyambut gai, nyatanya makan ada yang cilik-cilik nyambut gai apa? ya makan malah ada orang yang lorong, menyenangkan gak bisa lapo-lapo, karena matanya lorong, lorong, lorong menunggu di pinggir-pinggirnya ya wakil jajan padahal dia gak kerja, gak nyambut gai yang senang, yang nunggu ada yang nunggui ada yang nunggui paham winter kapan jajan enak, itu yang lorong di takon jajan ini mau pangan takap kalau gak mau pangan yuk arwah yang nunggui yelam yang lorong, tambangkan tambangkan, tambangkan akhirnya pesan, aku mau ditunggui uang itu yang nunggui belauang lelak rezeki iku jatah apa bu? sepira gak kaya jatah yang diterima ya terserah yang kaya jatah siapa? gusti ada yang dikaya jatah wakil kayak aku ini ada yang dikaya jatah titik, ada yang huyu lelaki ini terus iya iya haa enggak enggak terus terus lelaki nyontoh kanji nabi ya apa? kanji nabi ini aku yang merintahnya lelaki nyontoh aku sallu kama ro'ayi kumuni usalli awakmu yang shalat ya shalat apa? awak meruuh aku shalat padahal gak meruuh langsung ke kanji nabi gak tahu menangi kanji nabi ya apa kanji nabi yang shalat gak tahu meruuh nomor 2 itu apa? oh yang meruuh sahabat sahabat shalat yang meruuh tabiin tabiin pak shalat yang meruuh ya santrini tabiin terus santrini-santrini tekan kiai tekan kulau sampeyan maka aku gak harap kiai menang nih menang nih makanya sekarang ya sama dibaca sehari sehari-hari duduk sehari-hari keliru sehari-hari sehari-hari ibadah itu semampunya bukan semaunya kalau semaunya salah semampunya bapak bapak bisa ngaji tahu menduk menguasai berbagai disiplin ilmu agama bisa membimbing masyarakat dati kiai tapi gak bisa ngaji pak sehari-hari bingung 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 gak putus jadi kiai ngerewangi kiai pedoai bantu kiai merukung kiai pedoai manjah haza fakta sehari-hari yang diberikan uang itu masih gak melu budal perang paham gak? itu buka di rumah ini loh sehari-hari yang nyangani masih gak melu budal perang sehari-hari yang diberikan sehari-hari yang nyangani masih tidak penting ini Masih duduknya, ada ganjarannya, ganjarannya duduknya Sama ini pengen ngulang, ini bisa ya ngulang Buang madrasah, buang tpq, buang kondok, ini bisa Lain, ini bisa ngulang, ya juga ngulang, ya bisa akan are-are ya Koplak kabel itu tambah Ini apa sih yang diomong bu guru ini Aku kok gak cerita Aku mikir gak koto akhirnya dah sembeluk, bul 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 Ya sama, dukung orang mulang, ragati orang mulang, bandani orang mulang Kodohai Halo Mas-mas Asli aku ngerti, karena aku naksir aku Asli aku, ketawa aku mau Rumah itu? Sampai Mas, sampai ada suara yang enak mas? Agaknya Ada suara yang enak Yang terunggung Tersentuh hatinya, tergugah Semangat Akhirnya berangkat Mendatangi panggilan Sholat jamaah Masjidmu rame Masjid kepingin rame gampang Diobong lah rame Ada suara yang enak Kalau suaramu gak enak, ya Jok Adhan Merusak kuping Gak kudu Adhan sama Yuliannya, ya Merusik kita Lihat cek cek Nyapu, tangisi sekolah Aku doain Suara gak enak Kudu nyawut Sampai mikir masjidnya Tidak ada Tidak ada Moler Sampai mikir masjidnya Semangat suara yang enak Sunnahmu Menjamankan jenis nabi Mu'adhanmu diseleksi Gak sembarangan Eh, semangat suara yang enak Nyaring Syahdu Menyentuh kalbu Adhan Terpilih dua orang sahabat Abdullah bin Umi Maktum Sama Bilal bin Robah Makanya semangat suara yang enak Terutama subuh Aku pesan Cekah jamaah Ayo, Bajarmaduk ini Lihat sebuah masjidnya Akih anji Kau mau cagaknya Kok gak izin Menjawab Cobaan Yang adhan Yang suara yang enak Yang nom nom Aku Prihatin Roto-roto Dondindi Sebuah itu Yang adhan Setuah-tuah Coba Setuah Mulai target Coba Assalatu Assalammu'alaikum Ya imam Al-Mujahidin Ayo exhibit Banjar Madu Insya DIO Assalatu Assalatu Assalammu'alaikum Ya Nasi Al-Hudah Ya Khayr Khalqillah Rati bareng tekan adat Allahu Akbar Allahu Akbar muntah lonjongkrak muntah adanya mabuk kuburan ini muntah menolong nanti padahal azan subuh itu ada teskis untuk menguji kepribadian sampean tapi maaf maaf sekali lagi maaf maaf rata-rata masyarakat bukan luwesan nang tunyo dibangan ni akhirat wa abduhah wal layin iza sejama wadda'aka rabuk wa anqla wa lal-akhiratu khayrullaka minal ula wa lal-zawfayuqtika rabbuka fatarba'i wa lal-akhiratu khayrullaka minal ula dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia teskisnya azan subuh as sholatu khayrum minan naum sholat itu lebih baik daripada tidur sholat akhirat tidur dunia understand understand tapi ada enggak nah, understand masyarakat merikis yang diwalai annaumu khayrum minas sholat tidur itu lebih baik daripada sholat understand apa, understand orang itu kok ngangguk kurudung warna ukuh wangkane, ngangguk kurudung warna ukuh wangkane, ngangguk kurudung warna ukuh kenapa menghantale makkah medina, market gagal ass worau onaum hal jadi emangbecause sholat sholat salat sholat akan uss makanya benar lah ngomong as-salāt tu khairun minan nam ikulnya di harga ini lakgin sholāt ikulnya dibentuk jadi sholatnya semua yang benar-benar mati lakgin ya as-salātu khairun minan nam waaah berarti sebuah waktuk-waktuk ikulnya sepikir lakgin lihat di arti ini lak sholat ikulnya api timbang turu mulanya aja kaget yang krumu pada kelon mana bapak ibu saya ini uh jauh pengen di dunia hasanah dimulai dari keluarga bentuk keluarga yang tepat bentuk keluarga yang benar woi woi dalam Islam keluarga itu ada empat ada keluarga model leadership ada keluarga model partnership ada keluarga model relationship ada keluarga model sip-sipan yuk sama cik Radok maju pikirannya keluarga yang islami itu yang leadership metode kepemimpinan sesuai dengan ayatnya mampu membimbing istrinya dan anak-anak yang bertakwa jadi suami sebagai imamnya keluarga itu mampu membimbing istrinya dan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang bertakwa karena suami punya kewajiban lebih hebat bertanggung jawab urusan agama urusan dunia akhirat punya kewajiban untuk menyelamatkan membahagiakan dan memuliakan istri dan anak-anaknya dunia akhirat rumahnya apa yang lanang-lanang ini halo halo artinya apa urusan nafkah itu sepenuhnya kewajiban suami keluarga yang islami dengan sistem leadership istri gak boleh kerja istri itu urusan dalam negeri rumah tangga istri itu aktivis domestik suami yang aktivis publik jadi gak bener orang itu dikongun kerja dikongun nyambut dae gak bener yang kerja yang nyambut dae orang lanang yang wajib cari nafkah memberi nafkah mencukupi kebutuhan hidup secara ekonomi kepada keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga kurungu yang lanang-lanang ini aku buat bujumu buat kongkong tandur buat kongkong merik si dikongkong nangun wadus itu salahnya kalau ayu wadusnya timbang bujumu pengen punya istri cantik apa enggak? hei kalau ingin duit buju ayu atau enggak? kalau ingin ya lengkapi itu kok kosmetik yang bermerah belikan baju yang agak mahal aku ngayuhku bandhani ya wakeh pak itu koknya sandal jepit selandati rumahnya enggak kodong halo lah nanti istri pas sholehatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah tugasnya di rumah merawat anak merawat rumah merawat harta suami ketika terlebih ketika suami lagi tidak ada hafidhatun lil ghaibi mampu menjaga diri menjaga hati menjaga pikiran joko main joko anak joko awa kalau saya jujur istri saya enggak boleh kerja sama saya saya rumahnya saya cari istri bukan cari pesaing kerja kok iya jujur saya cari istri istri yang baik istri yang solehah buat aku sebagai suami ibu yang baik untuk mendidik anak-anakku aku enggak cari pesaing kerja apa maksudnya ada orang lain karena orang lain kalau orang lain sebuah kerja gajinya yang lain yakin ketika orang lain ada orang lain orang lain yang hebat cari istri ibunya anak-anak bukan cari pesaing kerja ini aku sorry gak boleh kerja gak boleh karena aku enggak mau bisaingi kalau nanti istriku kerja terus penghasilannya lebih besar cari aku gengsi dong aku sebagai suami enggak biasa ini mau ngajakku terus malah ngelamak gak boleh gak boleh kerja walaupun misalnya istrimu sarjana punya titel S3 S4 S9 S27 gak usah kerja yang orang islam yang hebat enggak gak usah kerja cukup di rumah merawat rumah mendidik anak-anak oke kok kok gak terima sampean modelnya lo anggitmu misalnya kuliah-kuliah apa orang kuliah itu harus kerja apa orang kuliah itu harus kerja ya enggak lah untuk mebekali dirimu sendiri biar matang kehidupanmu weh weh loh ini keluarga islami memang ada sih keluarga yang kedua model partnership suami istri itu sebagai partner ini ya masih ada dalilnya wakhlaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna layna libasa waja'alna nahara ma'asyaa wabanayna fawqakum sab'an shidada ayat itu wakhlaqnakum azwaja waja'alna laumakum subata waja'alna laumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asyaa ini ini aku terpesona sampai aku gak apa-apa ini jadi suami istri sama-sama kerja ini partnership namanya namanya partnership artinya begini pagi suami istri sama-sama berangkat kerja pulang sore jam 4 sama-sama udah pulang sampai ke rumah nanti hasil kerjanya dinipati bersama-sama begitu sudah pulang di rumah ya bisa gantian pijat bisa pijat-pijatan bisa jiwi-jiwitan bisa gantian keroan bisa buyan terus yang masak apa? yang masak gak perlu bingung saya ini gak perlu repot-repot masak ingin panganan tutul apa itu? panganan teka apa-apa online kok terus yang nyuci siapa? ngapain bingung cari yang nyuci bapak-bapak juga bisa nyuci kok tinggal masukkan ke mesin belum lewat malas wakil-wakil laundry gak betul? terus anaknya gimana? gampang sebelum berangkat kerja anak diantar ke sekolah nanti pulang kerja anak dijemput jadi ini full day school wih paham betul nih ini partnership tapi ini aku mohon masih mending masih mending ada keluarga yang model relationship atau lebih tepatnya LGR long distance relationship gak ngerti wong ini gak ngerti wong suami istri sama-sama kerja di tempat terpisah masing-masing gak ada yang mau mengalah tapi kerja ini pindah pindah yang lain misalnya kerja ini di Surabaya semua itu di Jakarta cinta jarak jauh ya kalau mungkin masih bisa S3 mending ngerti S3? setiap Sabtu setor ya karena karirnya naik karirnya naik karirnya naik sehingga dipindah di mana sehingga itu karirnya naik dipindah di Aceh sakit setiap minggu ketemu sehingga sebulan sekali belum tentu sebulan sekali belum tentu eh yang paling parah itu yang nomor 4 keluarga yang model sip sipan yang kerja sip siang eh sip malam yang kedok kerja sip siang tetap sehingga seperti itu sehingga kan turun sehingga nak tekak sehingga sudah mulai sehingga nak sehingga nak budak kerja sehingga UP isipan terus sehingga ngaku yuk hei hei ini cuma kadang malah sehingga tak dipinggang kerja di luar negeri sehingga nak tingkering di rumah orang lain model apa? woi kok belum ada jam rola? ini jam rola jam setengah jam setengah, gak boleh eh mbak saya ngomong-ngomong di sini ya sabar aku orang jahat di sini nah saat ini aku tahu jahatnya kan jahatnya kan bisa ngomong-ngomong di dunia hasanah tidak ada yang terjadi pura penang dunia jahatnya itu pun rasa enak tidak ada yang terjadi kata yang syukur, tidak kata yang kufur ada yang terima atau ada yang merasulah ya mbak bahasa umpain wafil akhirati hasanah ten akhirat kira-kira sampeyan yakin melebus warga orang jawab ten akhirat benjing kira-kira sampeyan yakin sakit melebus warga ada yang membuatnya eh tak urut saya ini jujur akhirnya ada yang terjadi akhirnya ada yang ngaji kalau ngerasani nah ya ada pengajian yang ngerasani jujur ya, jujur kira-kira semua yang ditimbang abutnya sama lapik kalau sama lele berarti berarti agak ini gandaran kalau dosa jadi sadar agak dosa ini timbang gandaran ini sampai akhirat siap kamu mau jari ini yakin di suarga padahal itu ada syarat setidaknya syarat ini zaman dikritik apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sebelum Allah mengetahui siapa diantara kalian orang-orang yang benar-benar sudah berjuang dan siapa orang-orang yang sabar minimal ahli berjuang sabar ngomong ngomong jengan pun rumong berarti agak ahli berjuang urib nikim pun rumongso sabar teman bagaimana aku yang rumongso pantas melebus warga tapi ngeyel pengen melebus warga tabal ini jengan pun rumongso berarti agak ahli berjuang pun rumongso sabar berarti agak ahli berjuang tak sih ngeyel pengen melebus warga 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 mbamu masyaratnya aku itu berjuang kok berjuang kok berjuang kok tapi bu harus keliwat jamin bu makanya mau ngomongnya berjuang aku bisa 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 mau apa aku dunduk tinggalan tapi walaupun terus mati oleh ganjaran terus sampe amin Allahumma misalnya ya disini berjuang pondok terus sampe ngedek pondok berarti kia ini berarti pengurusnya berbagian penggali dana atau penggali tanah sampean mati pondok kalau saya urib saya melaku sampe terus oleh kiriman ganjaran paham? paham? di lingkungan ini berlaku di majelis taklim eh sampe ada di majelis taklim sampe mati majelis taklim saya urib saya jalan sampe terus oleh kiriman ganjaran soalnya itu perjuangan sampean paham? bapak ibu misalnya di lingkungan ini berlaku jamaah tahlil sampe ada di jamaah tahlil jadi ketua, jadi anggota yang pentingnya anggota AKB karena ketua itu bingung kemudian ketua itu ganti anggota gendeng mulanya aja atik rebutan pengen jadi ketua ada yang menunggu, aku menunggu itu tapi itu jadi kepala jadi kepala itu ada yang menunggu kepala itu tidak ada anggota itu bingung jadi ini orang yang menunggu saya kaya-kaya yang paling penting kan kepala anda sih kaya-kaya yang paling penting tapi pikiran kamu mendas itu tidak ada yang lain ada keleleran yang di kermiju gelimbang, gelimbang kayak semongkok yang mempunyai uang kaya-kaya kok ingin dati kepala sikil ya penting karena sikil ya tidak bisa melaku tutup dintinya mbak jadi remehnya karena kadang-kadang saya ngomong aku mau dirimu tidak ada sikil-sikilan jadi jadi remehnya sikil ya penting ada orang yang terpesona karena orang yang tidak berkara-kara lainnya sikilnya aku yang nyawang lainnya juga agak penuh tapi bareng kita sikilnya tidak kuat aku yang nyawang sikilnya itu sikil gajah aku yang berkara-kara sampai mati jamaah khalil saya sudah bisa melaku tapi itu harus oleh kiriman ganjaran pak bapak misalnya di lingkungan ini ada jamaah remi terus sama ada jamaah remi jadi ketua, sekretaris, bendahara saya seksi perlengkapan tukang gelar yang kelosok menambah lumayan terus melungker turun sama ada mati jamaah remi sama ada kuburan yang dikucut sampai malaikat dikeplek-keplek orang itu perjuangan sampai sampai oke pokoknya itu yang ini di majelis tak lain itu perjuangan terusnya perjuanganmu terusnya terus yang kamu merupakan sabar apa-apa ini terutama orang itu istri itu harus punya kesabaran yang tinggi saya tujuh pak macam ngamuan dilu-dilu ngondok, dilu-dilu ngondok, dilu-dilu ngondok pun ini sekeliwat jam rolas terus ganti dino moh 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 undangan mungkin ini tanggal rong puluh ini keliwat jam rolas terus melebut tanggal selikur jadi aku ceramah serong dino mulai tanggal rong puluh tekan tanggal selikur seakan boh sekurangnya kurang tak? email aku tak ceritanya jika kok iya disampung kapan-kapan mulai saes itu nyur ngapunten sekali lagi nyur ngapunten sangat aku tahu kamu berat banget berpisah sama aku sama kok sama aku sebenarnya juga gitu pokoknya ngomongan kula, sikap kula yang buatan saya yang buatannya neng no yang keliru kula nyur ngapunten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih